selamat menikmati selamat menikmati di awal video aku mau bersihin kamar dulu karena itu tuh haji banget ya teman-teman kalau misalkan pagi-pagi itu harus banget beresin kamar karena menurut aku sih kalau udah ngeliat kamar api itu udah enak aja gitu udah nyaman walaupun nanti ya walaupun nanti siang itu berantakan lagi ya teman-temannya setidaknya itu udah bikin nyaman aja gitu buat aku ngeliatnya dan juga kalau misalkan nanti aku mau tidur siang ataupun gimana mau rebahan kalau misalkan kamarnya udah bersih udah rapi jadi enak aja ya teman-teman nah dan disini aku mau ucapin banyak banyak terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini terima kasih banyak ya teman-teman semoga kalian tetap enjoy tetap santai nonton ini juga semoga menginspirasi juga video-video aku ya teman-teman dan juga semoga kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan kebaikan yang setimpal amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah yang seperti biasanya teman-teman kegiatan aku tuh kegiatan rutinitas ibu rumah tangga aja pada umumnya ya di rumah ya selain itu ya beres-beres masak-masak ya dan yang lainnya juga tuh ikutin terus ya teman-teman teman-teman video aku kali ini jangan di skip-skip nah dan oke lanjut aja ke videonya teman-teman jadi di sini tuh aku tadi turun-turunin dulu untuk si bantalnya si selimutnya juga si bantal guling dan boneka juga ya teman-teman jadi aku turun-turunin dan aku kebas-kebasin dulu biar si debu-debu yang ada di di atas kasurnya itu turun ke bawah dan setelah aku kebas-kebasin aku tata-tata in lagi untuk si bantal-bantalnya dan sisa limutnya nah dan setelah selesai aku rapihin si tempat tidurnya juga di area kamar juga ya teman-teman di sini aku lanjut aja sapu-sapuin karena tadi kan ada kotoran-kotoran atau debu yang dari kartor aku gebas-gebasin itu makanya langsung aja aku sapuin gitu nanti tinggal aku pel aja ya teman-teman nah dan tapi untuk aku pas ngepelnya itu nggak aku masukin ke video ya teman-teman jadi di sini aku cuma mau videoin pas aku beres-beres aja gitu nah dan setelah tadi selesai nyapu dan berbersih di area kamar di sini aku lanjut ke area depan ya teman-teman ke area ruang TV plus ruang tamu gitu nah dan kalian takutnya salpok ya teman-teman kenapa si lemari TV nya tuh ngegeser ke lebih depan ya aku geserin atau aku sekat bagi dua kayak gini sebelumnya kan aku pentokin ke tembok yang belakang itu karena menurut aku pengen ganti suasana baru ya udah gitu aku sekat aja atau aku taruh si lemari TV nya itu di sini biar ya ganti suasana baru juga dan nggak terlalu ngeblong banget gitu lah teman-teman menurut aku biar ada sekatan aja dan yang di belakangnya juga aku taruhin si kulkas dan dispenser gitu tapi menurut aku lebih enak kayak gini sih nggak terlalu ngeblong gitu sih menurut aku ya nggak terlalu panjang banget gitu jadi ada sekatan juga gitu nah dan di sini aku lap-lap aja ya teman-teman karena bener-bener harus sering-sering di lap-lap gitu karena kebetulan kan untuk di area ini aku belum pasangin pelapon jadi si debunya tuh masih agak banyak itu ya teman-teman yang jatuh dari atas gitu jadi harus sering-sering banget di lap-lap harus rajin-rajin banget lah pokoknya kalau misalkan nggak sering-sering di lap gitu tuh bener-bener kelihatan banget ya teman-teman berdebunya dan nggak lupa juga ya teman-teman aku lap-lap si kacanya juga area tipi si tipinya maksudnya dan kipas anginnya gitu dan barang-barang perintilan yang ada di atasnya si meja tipi ini ya teman-teman atau lemari tipi dan mohon maaf ya teman-teman kalian jangan salpok sama baju yang menumpuk itu itu tuh setrikaan aku ya teman-teman aku udah nyetrika tapi nggak aku masukin ke video karena setrikaan aku tuh numpuk itu pasti durasinya bakalan lama banget jadi jarang-jarang banget aku tuh nyetrika di videoin kayak gitu ya teman-teman nah dan ini lanjut ya teman-teman ke area belakang lemari tipi ini tuh meja yang tadinya bekas tipi sebelum aku punya lemari tipi jadi aku alih fungsikan aja sebagai tempat simpen dispenser dan juga rak susun sama si tudung saji atau tempat makanan gitu ya teman-teman makanya aku sekat gitu biar ada ruang aja gitu dan kebetulan pak suami juga dia suka nongkrong disitu kan ada tempat duduk tuh di belakang aku kadang-kadang dia suka duduk disitu gitu ya teman-teman jadi bisa dibilang itu tempat santai juga gitu karena disitu tuh enak banget teman-teman adem banget gitu nah dan nggak lupa juga aku lap-lapin ya teman-teman di area situ juga dan ini lanjut ke area sampingnya yaitu kulkas ya teman-teman atas kulkasnya juga aku lap-lapin luarnya dan juga si gelas-gelasnya juga nah dan buat bunda-bunda momi-momi semua dan teman-teman semua juga hari ini kegiatannya apa aja semoga kalian tetap semangat ya melakukan aktivitasnya melakukan kegiatannya juga dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kelancaran rejeki kesehatan dan apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan cepat terkabul ya teman-teman amin nah dan setelah tadi tuh aku lap-lap ya teman-teman ini langsung aja mau aku sapu-sapu karena si debunya juga tadi tuh udah pada turun juga mau langsung aja aku sapu biar lantainya itu bersih nah dan setelah di area belakang ini juga aku balik lagi ke area depan karena tadi tuh kelupaan untuk si bangku sama si mejanya tuh belum aku bersihin gitu ya teman-teman ya walaupun misalkan rumahnya gak semewah dan gak sebagus yang kalian punya ya teman-teman rumah aku kan sederhana aja simple aja gitu gak terlalu mewah-mewah banget ya teman-teman yang penting itu menurut aku rumahnya rapi dan bersih sih menurut aku kalau misalkan udah ngeliat rumah rapi bersih lantainya tuh enak aja adem gitu ya teman-teman itu udah bener-bener nyaman banget sih menurut aku rasanya tuh udah seneng aja gitu nah dan kalau misalkan rumah udah bersih udah rapi kita tuh mau rebahan atau mau pergi kemana-mana gitu ada acara gitu enak ya teman-teman gak terbebani gitu oleh pekerjaan atau rutinitas yang ada di rumah gitu pokoknya seneng aja gitu ya teman-teman kalau rumah udah rapi kita bisa santai gitu lah enak pokoknya nah ada gak sih yang samaan kayak aku kalau misalkan pagi-pagi itu riwel rempong gitu ya teman-teman sama kerjaan rumah aku tuh lebih mementingkan banget aktivitas itu pagi-pagi ya teman-teman karena menurut aku tuh masih semangat masih fresh gitu udaranya masih enak ya teman-teman buat beraktifitas buat berkegiatan makanya tuh pagi-pagi tuh aku tuh bener-bener gitu semuanya aku kerjain gitu karena kalau misalkan udah agak siang atau udah lewat jam 10 atau jam 9 kalau mau berbersih tuh rasanya tuh udah hilang aja moodnya karena itu tuh udah beranjak siang dan agak panas juga ya teman-teman tapi itu sih kan tergantung kepribadian kita juga masing-masing ya teman-teman nah dan ini aku mau lanjut setelah tadi aku sapu-sapu bersih-bersih ini aku mau cuci piring karena kebetulan ada cucian piring bekas semalam jadi mau aku langsung aja cuci bisa kalian lihat sendiri gak terlalu banyak ya teman-teman dan setelah aku nyuci piring aku juga mau masak nasi karena kebetulan aku tuh belum masak nasi dan gak punya nasi sisa semalam gitu biasanya kalau misalkan ada nasi aku angetin aja dan kebetulan aku gak punya stok nasi jadi aku mau masak nasi aja mau cuci beras gitu ya teman-teman dan untuk si lauk nasinya aku tuh gampang aja ya teman-teman kalau misalkan ada telor ya aku ada telor atau cuplok telor kalau misalkan aku lagi pengen beli sesuatu ya mungkin aku beli lauk nasinya di luar aja aku sih gak ribet-ribet ya teman-teman simple-simple aja gitu karena kebetulan kan kalau pak suami kerja aku kan sendirian di rumah nah yaudah segitu aja ya teman-teman video aku kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir semoga video aku dapat memotivasi kalian ya teman-teman biar makin semangat lagi yaudah mungkin segitu aja ya aku ucapin aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh